Intro Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Selamat datang di channel Purnomon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Season 6 Versi Manhua Part 33 Atau part terakhir ya guys Walaupun season ini mau tamat Tapi tenang saja Mimin akan terus upload buat season selanjutnya Jadi tiap hari tetap pantengin channel ini ya Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya Di season ini biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Sun Wukong masa aktifnya sudah habis guys Yang pun tiba-tiba menghilang di tengah perpisahannya dengan adik New Moran Episode ini diawali dengan diperlihatkannya di kekaisaran Tang Tampak disitu awan yang gelap berangsur-angsur ditembus oleh pancaran-pancaran cahaya yang cerah Disitu sang kaisar berkata Kalau ia merasa hari ini sangat berbeda dengan hari-hari sebelumnya Pengawal disitu pun langsung bertanya Apa yang dimaksud dengan perkataan kaisar itu Tampaknya ini adalah bertanda baik Ucap kaisar sambil memandang langit Ia lalu mengatakan Semenjak turunnya Para dewa bayangan gelap di dunia Bumi selalu diselimuti oleh kabut hitam yang pekat Ia merasa sangat tertekan Akan tetapi ia tak bisa melakukan apa-apa Karena dengan kedatangan para dewa jahat itu Masalah besar pun terjadi Mereka terus menekan sang kaisar Untuk mempersembahkan tumbal kepada mereka Bahkan saat ini sudah puluhan ribu orang yang dibawa mereka Dan tidak akan pernah kembali lagi Kenapa para dewa menjadi seperti itu Dan kenapa para penjaga langit membiarkan dunia ini Dalam kejahatan dan kegelapan yang menimbulkan penderitaan berkepanjangan Dan tiba-tiba Datanglah seorang prajurit berlari menemui sang kaisar Ia pun terlihat sangat semangat untuk melaborkan sesuatu Ia kemudian melaborkan Kalau saat ini para bayangan gelap sejak semalam Sudah tak terlihat di kerajaan ini Mereka pun menghilang Dan tak membawa satu pun semua persembahan Yang telah mereka persiapkan Kaisar pun terlihat sangat terkejut Dan keheranan Dan juga sekaligus senang dengan kabar baik ini Dan di sisi lain Para prajurit surga pun sedang bersorak-sorai Dengan kemenangannya melawan para dewa bayangan gelap Hal itu disebabkan para petinggi-petinggi dewa bayangan gelap sudah mati guys Sehingga para pasukan bayangan gelap pun kacau Dan tak tahu arah Karena mereka sudah tak memiliki pemimpin lagi Ditambah lagi Sekarang keseimbangan Yin dan Yang sudah kembali Sehingga para dewa cahaya dengan mudah Dapat mengalahkan dewa kegelapan Dan disitu terlihat dua dewa penjaga surga cahaya Sedang berdiri bersama dalam satu kapal perang Disitu dewa Sasin berkata Kalau kekacauan yang dibuat oleh para bayangan gelap Hari ini sudah resmi berakhir Dengan perjuangan yang sangat panjang tentunya Disitu kemudian Tata Gata mengatakan kepada dewa Sasin Karena peperangan ini sudah berakhir dengan kemenangan mereka Maka ia melarang untuk membunuh para pasukan bayangan gelap yang masih tersisa Tata Gata pun juga mengakui kalau kemenangan ini adalah hasil dari perjuangan Biksu Tong dan murid-muridnya Dan itu membuat mereka pun merasa berhutang budi kepada Biksu Tong Dewa Sasin juga berniat akan memberikan penghargaan kepada Biksu Tong Dan ia juga menginginkan agar Biksu Tong dan murid-muridnya diangkat menjadi dewa Apa dia mau? Aku takut dia akan menolaknya Ujar Tata Gata Kamu kan sangat dekat dengan mereka Coba kau bicara padanya Ucap dewa Sasin Dan satu bulan telah berlalu Langit terlihat sangat cerah Disitu juga terlihat sungai yang mengalir dengan pemandangan yang indah Dan terlihat air di sungai tersebut tiba-tiba bergerak Dan ternyata itu adalah bayi lang yang berhasil mendapatkan tangkapan ikan yang cukup besar guys Ia pun langsung berlari dan meletakkan ikan tersebut di atas rumput Ia pun kemudian berdoa dan mensyukuri nikmat atas peroleannya itu Tapi tiba-tiba dari belakang bayi lang ada sosok kepala manusia yang besar Dan itu adalah dewa bumi guys Ia pun berkata kalau tampaknya malam ini akan ada penjamuan yang besar Bayi lang pun menjawab kalau itu benar bahwa nanti malam akan ada pesta Apakah kakek mau ikut? Tanya bayi lang Dewa bumi pun mengatakan kalau ia tak bisa Sampaikan saja salam saya kepada Biksu Tong ya Karena aku masih sibuk menjaga tanah disini katanya Siap kakek? Jawab bayi lang ceria Dan ia akan segera membawa hasil tangkapan ikannya dengan keranjang miliknya Ia pun segera berlari menuju sebuah bangunan rumah di atas lereng gunung Yang saat ini sedang mengeluarkan asap Tampaknya di dalam rumah itu lagi sibuk masak-masak guys Dijelaskan setelah bayi lang kembali dari sisi lain Ia pun saat ini sedang sibuk dengan pekerjaannya yang baru Dan sampailah bayi lang di rumah itu Terlihat disitu sangat banyak tamu Dan tampaknya rumah tersebut seperti hotel dan resto guys Terlihat juga disitu manusia naga yang sedang ngopi Juga ada putri tengkorak putih yang lagi ngobrol dengan tamu Dan juga ada para putri duyung yang berkumpul sambil ngegosip Bayi lang yang baru datang kemudian berkata kepada putri tengkorak Untuk memberi tahu kalau ia sudah mendapatkan tangkapan ikan yang besar Putri tengkorak pun memuji bayi lang yang sudah bekerja keras Dan ia menyuruh bayi lang untuk segera meletakkan barangnya ke dapur Untuk segera dimasak oleh chef Dan ternyata memang tempat ini adalah rumah penginapan dan restoran para siluman guys Dan khusus pada bulan bernama akan ada banyak sekali tamu yang kesini Para tamu pun terlihat kagum dan memuji tempat ini Dan mereka terlihat sangat bahagia dan terhibur dengan adanya tempat ini Putri tengkorak pun juga tampaknya sangat menikmati pekerjaannya disini Dan terlihat pat kai pun memanggil-manggil bayi lang Hei bayi lang dari mana saja kau Air di lantai satu airnya tak cukup panas Ejar pat kai Oke akan kuatasi Ia pun langsung berlari menuju ke tungku pemanasan Dan ia pun langsung mengipasi tungku itu agar apinya membesar guys Dan terlihat disitu para tamu siluman sangat menikmati berendam di air panas di hotel itu Dan ternyata itu adalah hotel dan restoran siang si Dan bayi lang saat ini sedang bekerja disitu Cerita kemudian flashback 6 bulan yang lalu Dimana setelah mereka berhasil mengembalikan kitab suci Wukong dan Adi Kerbau pergi bersama Biksutong disitu kemudian berkata kalau Wukong memang sangat nakal Datang secara tiba-tiba dan tahu-tahu pergi juga tanpa jejak Dan tak ada yang bisa memaksanya Sedangkan yang lain pun tinggal di istana duyung beberapa hari Hingga akhirnya kapal duyung mengantarkan mereka ke daratan di jalur iblis Terlihat disitu Biksutong langsung berpose tegak berdiri dengan meletakkan kedua tangan di pinggangnya Ia pun terdiam sejenak dan kemudian berkata Setelah aku merenung sekian lama Akhirnya hari ini aku sudah memutuskan Kalau aku akan membuka hotel dan restor di jalur iblis Terlihat Bailang dan Patkai pun kebingungan Apakah gurunya itu hanya bercanda atau serius Dan ternyata memang Biksutong benar-benar serius guys Ia pun lalu membangun hotel dan restor dengan bantuan para siluman Dan singkat cerita hotel itu pun jadi Lalu tiba-tiba datanglah sang Putri Tengkora Dia datang karena memang ia mendapat undangan khusus dari Biksutong Dan Biksutong pun juga menyuruhnya untuk tinggal disitu dan membantunya untuk mengelola usaha tersebut Dan terlihat saat ini Putri Tengkora sudah sangat akrab dengan Baishi Tidak perlu waktu yang lama Mereka berdua sudah menjadi seperti saudara Dan mereka berdua bekerja sama mengelola hotel ini bersama-sama Sedangkan Aoswe saat ini sudah kembali ke kerajaan suku naga Ia terlihat berpose dengan gagah dengan menjulurkan pedang raja naganya Semua suku naga dari berbagai tempat pun sudah sepakat dan mengangkat Aoswe menjadi satu-satunya raja naga Tapi Aoswe pun tak mau karena menurutnya menjadi raja itu sangat membosankan Dan dia hanya akan melakukan sesuatu yang menurutnya menyenangkan Aoswe pun lalu mengirim semua naga untuk kembali ke istananya masing-masing Dan 3.000 suku naga juga sudah kembali ke tempatnya masing-masing Mereka, para suku naga pun dalam hal ini menganggap kalau Aoswe sangat bijaksana Aoswe dan para suku naga pun juga sering berkunjung ke hotel ini Karena hotel ini sudah menjadi tempat di mana para manusia, naga, dan dewa bisa berkumpul menjadi satu Dan terlihat saat ini para siluman sedang beradu minuman dengan Biksutong Terlihat di situ para siluman bersorak-sorai mendukung jagoannya untuk bisa mengalahkan Biksutong Siluman gemuk itu pun meneruskan gilirannya untuk minum Tapi sayang sekali, ia pun akhirnya sudah mabuk berat dan tumbang guys Apakah sudah berakhir? Tanya Biksutong dengan santuinya dan terlihat ia juga sudah menghabiskan banyak minuman Hei, kau ini sangat lucu Kau menyebut dirimu tidak mabuk Tapi baru terkena sedikit arak saja kau udah teler Ucap Biksutong kepada siluman gemuk tadi yang menantangnya minum Ia pun lalu menyuruh orang untuk menyingkirkan siluman itu Karena ia tak ingin siluman itu muntah di tempatnya ini Dan tiba-tiba saja terlihat ada seorang yang datang untuk menemui Biksutong Dan ternyata itu adalah orang seruan dari kerajaan dinasti Tang Biksutong pun terkejut melihatnya Karena orang itu adalah juniornya yang dikenal dengan sang guru daun ajaib Bagaimana Anda bisa kemari? Tanya Biksutong Guru daun pun kemudian mengatakan Kalau dahulu 10 tahun yang lalu Saat Biksutong berpamitan untuk berangkat ke barat Dia masih sangat muda Aku dengar saat ini kerajaan dinasti Tang baik-baik saja Ada perlu apa kau ke tempat ini? Tanya Biksutong Guru daun pun berkata kalau ia datang ke sini atas perintah sang kaisar Karena saat itu kekaisar rantang ditutupi oleh kabut hitam yang pekat yang menutupi bumi Sehingga sang kaisar pun menyuruhnya untuk keluar dan menyelidiki kejadian itu Dan guru daun pun berpikir kalau semua ini ada hubungannya dengan Biksutong Dan ia pun lalu mencari jejak Biksutong Hingga akhirnya ia pun mengumpulkan cerita dan kabar tentang Biksutong Sehingga sang guru daun itu pun jadi tahu Apa saja yang telah dilakukan Biksutong selama ini Mendengar hal itu Biksutong kemudian berkata Apa kau mau menuduhku kalau akulah penyebab semua itu? Kamu harus tahu seluk belu atas semua yang telah terjadi Dan itu juga bukan urusanmu Lebih baik kamu kembali saja ke kerajaanmu Ujar Biksutong Akan tetapi guru daun pun tidak mau Karena saat ini ia diperintah sang kaisar untuk membawa Biksutong kembali Mengapa? Tanya Biksutong Guru daun pun langsung berkata kalau Biksutong mempunyai kemampuan yang sangat hebat Dan itu sangat diperlukan di kerajaan saat ini Dengan segala hormat Aku mengajak anda untuk kembali bersama aku dan menjadi pejabat di sana Ucap guru putih itu Hmm sepertinya terlihat sangat bagus sekali Jawab Biksutong dengan tersenyum sinis Kamu kembalilah dan sampaikan ucapan terima kasih dariku Kepada kaisar atas perhatiannya kepadaku saat ini Tapi sayang sekali Seorang Tan San Zhang sudah terbiasa hidup di gunung dan alam bebas Aku sangat bosan jika harus menjadi pejabat Aku mengerti dengan kebaikan sang kaisar Ujar Biksutong Jadi anda menolak? Tanya guru daun Saya rasa kaisar memilikimu saja sudah cukup Dan semoga kamu jadi pejabat yang makmur di sana Ucap Biksutong sambil tersenyum Mendengar hal itu guru daun pun diam sebentar Dan ia pun lalu berdiri Perkataanmu seperti mengejekku Ucarnya Ia pun lalu membalikkan badan dan pergi begitu saja guys Tan San Zhang Kau memang keras kepala Ucarnya sambil berlalu Bailang yang melihat kejadian itu pun langsung bertanya Siapa itu guru? Biksutong pun menjawab kalau dia adalah adik laki-lakiku Walah mimen kira tadi cewek guys Mendengar kalau itu adalah saudara dari gurunya Bailang pun akan mengejarnya Untuk mengucapkan salam kepadanya Tapi Biksutong pun menahannya Karena menurutnya itu tidak perlu Karena Bailang pasti dianggap orang yang terlalu bersemangat Sehingga pasti ia malah menertawakan Bailang Apakah kau sudah selesai dengan pekerjaanmu Bailang? Ayo minum dulu Bailang pun langsung meminum minuman dalam mangkok itu Saat minum bersama itu Biksutong pun bertanya kepada Bailang tentang bagaimana perasaannya selama hidup di tempat ini Bailang pun mengatakan kalau hidup di sini sangat bagus Dia merasa lebih hidup jika dibandingkan saat dirinya hidup di gunung Tianyu Biksutong pun kemudian bertanya apa yang dipikiran Bailang sekarang Tentu saja Bailang pun menjawab Kalau saat ini ia selalu memikirkan Shoyu guys Haha sudah bisa ditebak Kamu pasti merindukannya Tapi kita sama-sama tidak tahu bagaimana kabar Shoyu sekarang ini Mungkin saja saat ini dia sudah bahagia hidup di dunia lain Entahlah Bailang kemudian mengatakan Kalau banyak sekali dewa di dunia lain Dan di antara mereka pasti juga ada yang jahat Sehingga ia pun merasa kesal Karena ia tak bisa bersama dengan Shoyu Sehingga ia tak bisa melindunginya lagi Tiba-tiba Tang Biksutong pun langsung menimpuk Bailang dengan gentong arak disitu guys Menjaga Apa kamu mampu? Hei Bailang Shoyu sekarang telah menjadi seorang dewi Apa kau akan menjaga seorang dewi? Urus saja dirimu sendiri Bailang Ujar Biksutong dengan pandangan yang tajam kepada Bailang Maaf guru Ucap Bailang sambil memegangi kepalanya Biksutong pun meneruskan perkataannya Ia berkata kalau Bailang harus cukup kuat Agar bisa menjaga orang lain Bailang pun jadi bertanya Apakah gurunya akan melakukan perjalanannya lagi? Perjalanan kemana? Jawab Biksutong Bailang kemudian menjelaskan maksudnya Jika nanti ada peristiwa yang besar lagi di masa depan Dan mempengaruhi semua makhluk Apakah guru akan melaksanakan misi lagi? Tanya Bailang Meskipun guru selalu menyeruhku untuk mengurus diri sendiri Tapi guru masih peduli kan dengan nasib dunia ini? Lanjut Bailang Mendengar hal itu Biksutong pun langsung memandang dengan sinis kepada Bailang Hmm pendapatmu memang luar biasa Dua perjalanan kemarin itu sudah membuatku hampir putus asa Saya tidak akan melakukannya lagi Benar-benar tidak akan Jawab Biksutong Dan tiba-tiba terlihatlah seseorang yang berlari dengan tergesa-gesa Orang itu langsung menemui Biksutong Terlihat ia pun sangat panik dan ketakutan guys Ia pun kemudian berteriak Apakah kau Tan San Zhang guru dari Tibet? Mohon selamatkan kami Sontak saja hal itu langsung membuat semuanya kaget Dan cerita pun tamat Hei, gak terasa si Singji season ini sudah tamat juga ya guys Tapi gak usah khawatir karena Mimin akan selalu upload dan meneruskan cerita si Singji season selanjutnya Karena memang walaupun saat ini tokoh utama sudah berhasil menyelesaikan misinya Tapi kejahatan akan selalu ada di dunia ini Sampai kiamat guys Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di season selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton